Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Pinkan Di video kali ini, aku mau ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyain ke aku Di foto ini, Q&A aku yang di Instagram Makasih banget udah membuat video ini berhasil Dengan pertanyaan kalian, aku bisa bikin video ini Dan aku gak mau panjang-panjang karena nanti kelamaan videonya Terus, oh iya yang nge-DM aku udah pada aku jawab satu-satu Jadi mungkin gak aku bacain lagi di sini Terus yang di komen di Youtube juga yang udah aku jawab itu gak aku baca lagi ya Kita mulai ya, pertanyaan pertama Dari Ad Project, ini temen aku Kapan nikah mbak? Oke jawabannya aku singkat padat dan jelas Kalau udah ada yang ngelamar Yang kedua, Els Els M-D-N-S-A Aku maaf ya kalau misalnya salah baca Kak, kenapa cantik dan lucu? Gak tau Eh, emang iya ya? Yang ketiga dari Dita Cangi Sistem senioritas di dunia pramugari gimana, Kak? Oke, kalau untuk ini aku bakal bikin video sendiri Jadi, sabar ya Ini terus dari S-D-D Rachel Karelina Kalau misalnya jadi pramugari tapi banyak bulunya Boleh gak? Kayak bulu kaki gitu Boleh sih Boleh lah Boleh Boleh kok Terus dari Novira Anggi Kakak tahun depan masih buka prerikutan di Manado Dan pesawat apa aja yang buka loongannya di Manado Kalau untuk prerikutan di Manado Aku gak tau Cuman, kalau misalnya kamu pengen tau Kamu cek aja di Facebook resminya Mas Kapai Gitu di Facebook Atau gak di Websitenya Coba aja di cek Ini dari Next Dari Mega Mulyadi Mau tanya dong Kalau penerbang kan ada type ratingnya tuh Misalnya Airbus A320 Boeing 737 Dan lain-lain Kalau pramugari atau pramugara Ada type ratingnya juga gak ya? Ada Kita ada Next Ini dari temen aku Melanie Kak, kalau pramugari bisa tatuan gak? Bisa Tapi tergantung mas Kapai sih Next Dari Devi Mill Kak, kalau punya tanda lahir di paha Bisa jadi pramugari gak? Dan soal pramugari berjilbab Itu gimana? Kalau tanda lahir di paha sih Kalau misalnya ikut tes Kan kita pake rok Kalau misalnya itu gak keliatan Gak bakal ditanyain juga gitu Cuman, kalau pun keliatan Dan ditanyain Bila aja gitu Ini tanda lahir gitu Ya, tinggal terserah Dari HRD-nya sih Mau diterima atau enggak Next Dari asal Lianau Kak, kalau betis Farises Bisa jadi pramugari gak? Bisa Asal itu gak Mengganggu kamu Selama kerja Terus Ya asal gak sakit aja gitu Farisesnya Next Dari Aoyadin Kak, pingkan kapan nikah? Nah, tergantung yang ngelamar Next Next Dari Nikita WF14 Eh, sorry WF14 Kak, pernah gak sih Kakak tugas Kaptennya wanita Dan Kakak pernah gak Terbang cuaca buruk Sampai mengalami guncangan Hebat di pesawat Kalau kaptennya wanita Itu gak pernah Karena Maskapayaku gak nerima Pilot perempuan Terus Kalau guncangan Hebat Ya, pernah Aku pernah Karena Mungkin karena pesawat aku kecil Jadi jarak dari kepala Sampai ke atasnya tuh Gak terlalu jauh Jadi waktu itu Kepala aku Kepentok di atas Next Dari Rohan Akhirnya Ngebuat Q&A juga Gak sekalian giveaway Nanti ya Kalau misalnya Udah 5.000 deh 5.000 subscriber Aku bikin giveaway Rambutnya bagus Treatment rambut dimana Bagus Ini tuh udah rusak Rambutnya rusak Kalau dilihat langsung Tapi kalau di kamera Mungkin bagus sekali ya Aku gak treatment apa-apa Cuma pake shampoo Next Dari Dwi Desi Aning Iya gak sih Mau tanya dong Setau kakak dan pengalaman kakak Orang yang ikut pendidikan FA Dan yang enggak Itu pada tes berpengaruh Enggak Apa yang ikut pendidikan FA Lebih besar peluangnya Dibandingkan dengan yang gak ikut Enggak Sama sekali gak berpengaruh Kalian mau ikut sekolah penerbangan Boleh Gak ikut juga Gak ikut sekolah penerbangan Juga boleh Dan mas kapa itu Sama sekali gak kerjasama Dengan sekolah penerbangan Jadi sama aja gitu Mau ikut sekolah atau enggak Peluangnya sama Next Dari Almirat Kak kalau misalnya daftar FA Requirement gitu Tes yang lain Nilai kita plus Tapi pas di berat badan dan tinggi Kurang proportional gitu Gimana Apa bakal gugur Nah Kalau untuk berat badan dan tinggi Itu di Di ininya Pada saat awal gitu Jadi itu tes pertama itu Berat badan sama tinggi Jadi kalau misalnya Dari awal udah gugur Ya gugur gitu Sedangkan kalau misalnya dari awal Kamu udah lulus Itu udah gak ngaruh lagi Untuk berat badan sama tinggi Karena itu dicek pas awal Next dari Atika SHF Kak enak gak enak Jadi pramugari apa kak Enak gak enak Enak semua sih menurut aku Karena aku sampai sekarang Masih Menggeluti Karir Di dunia Pramugari Cuman Gak enaknya itu Ya Kita jauh dari keluarga Terus kalau misalnya Kayak aku misalnya Natalan Aku gak bisa pulang Oke Next dari NZW Kizazah Kak 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 Pramugari Pesawat apa Oke ini pertanyaannya Pramugari Pesawat apa Atau Mas kapanya Pana kalau Pesawat Aku pesawatnya ATR72 Mas kapanya Rahasia Next dari Nurkus Miyati Kak Kalau buat Pendaftaran Pramugarinya Kan gak dikenai Biaya Apapun Nah Kalau pas Sekolahnya Atau trainingnya Dikenai biaya Enggak 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 Kalau untuk trainingnya Enggak dikenai biaya Jadi kan kita daftar Udah lulus Terus di training Sama perusahaan Itu gak kena biaya Cuman Tempat tinggal Emang kalau Di mas kapayaku Udah disiapin Udah dikasih Tempat tinggal Cuman Kalau untuk Makan sehari-hari Untuk make up Untuk kayak Kalian beli Kemeja Putih Kan nanti Training kan Pake kemeja putih Nah itu beli sendiri Gitu loh Tapi untuk bayar Ke mas kapanya Enggak kok Next dari Aji Akbar Kamis Maksimal Minus mata Buat FA Berapa Kalau maksimal Kayaknya Enggak ada deh Eh Tapi aku juga Enggak tau sih Cuman Aku enggak tau Ntar aku tanyain ya Next dari Desi Ramadhani Kakak di mas kapay Apa ya Oh ya Sama Bikin get ready With me dong Pengen tau Pramugari Kalau make up Bagaimana Makasih kak Oh yaudah Nanti aku bikin Tapi nanti ya Mas kapay Rahasia Dan next dari Rafitri Andayani Kak kalau liburan Pulang ke rumah Atau kemana Liburan Ya pulang ke rumah Karena aku kan Rumahnya di Manado Jadi ya mendingan Aku liburan Pulang ke rumah Gitu Oh Kayaknya aku salah ngerti Dia pertanyaannya Kak Kalau liburan Pulang ke rumah Atau kemana Mungkin kalau libur Kali ya Kalau day off Kalau day off Itu pulangnya Ke Tempat tinggal kita Kita kemes Iya gak sih Pertanyaannya Ya pokoknya gitu lah Kalau liburan Atau cuti Itu ya Aku pulang ke rumah Tapi kalau misalnya Cuma libur Abis pulang terbang doang Pulangnya kemes Biasanya kakak Liburan ngapain aja Masak Tidur Nonton Oh ya kakak Kalau jadi pramugari Ikatan dinas Gak boleh nikah Berapa lama kak Nah kalau dulu Aku ikatan dinas itu Atau kontak pertama itu Tiga tahun Kalau yang sekarang Udah empat tahun Di maskapai aku ya Aku gak tau maskapai yang lain Dan Apa kalau udah nikah Dan punya anak Masih bisa tetep terbang Atau kerjanya di kantor Penerbangan aja kak Nah kalau misalnya nikah Bisa Masih bisa terbang Tapi Belum bisa hamil dulu Jadi kalau misalnya hamil Ya udah pasti resign Gitu Dari Nat GG Kak Min berat badan Masuk pramugari Berapa Untuk Ininya 158 Next Dari Hilman Nur Hilman Nur Hilman Nur Kak Ngilangin bekas luka Pake apa Waktu itu aku dipiling Next Dari Nur Indah Farilah Kak Gaji pramugari Berapa Oh ini udah Ada di video Aku juga Yang di gaji pramugari Tapi waktu itu Aku gak nyebutin Angka Terus Banyak juga Di youtube Yang lainnya Jadi Gaji pramugari Berapa Jadi gaji pramugari Berapa Pake tampannya Banyak banget Yaudah nanti aku jawab Tapi di akhir Video ini ya Next Dari Bunga Yulia Kak Biasanya Kalau ada waktu Libur Itu minimal Berapa hari Kita tuh Sistem kerjanya 61 6 hari kerja 1 hari libur Tapi Kadang juga Masih dapet kok 2 hari 3 hari Kak umurnya Berapa Pas masuk Pramugari Udah berapa Tahun Sekarang jadi Pramugarinya Aku masuk Pramugari Itu Berapa ya Aku masuk Yang pasti 2010 2011 12 13 14 15 16 Udah 6 Tahun Mau 7 Tahun Ya Umur Kayaknya 19 19 Next Cara Ngilangin Bekas Lukanya Gimana Kasih Tips Dong Aku Waktu Itu Di Piling Piling Pilingnya Di Dokter Kecantikan Next Dari Frista Febrina K Pramugari Mukanya Harus Mulus Atau Boleh Berjerawat Kalau pas Ikut Tesnya Lebih Baik Kalau Mulus Maksudnya Lebih Baik Kalau Muka Kalian Gak Bermasalah Terus Ikut Tesnya Daripada Nanti Jadi Ini kan Buat Kalian Jadi Nilai Minus Buat Kalian Jadi Mendingan Dirawat Dulu Mukanya Kalau Misalnya Berjerawat Tapi Kalau Misalnya Udah Masuk Ya Kalau Bisa Perawatan Kalau Misalnya Udah Masuk Cuman Ada Beberapa Yang Misalnya Mukanya Kaget Dengan Makeup Berjerawat Nah Itu Masih Ada Kompromi Gak Langsung Yang Dikeluarin Dari Pramugari Oke Udah Selesai Untuk Pertanyaan Pertanyaan Kalian Udah Aku Jawab Cuman Ada Beberapa Pertanyaan Yang Dari Youtube Yang Aku Karena Pertanyaannya Hampir Semua Sama Gitu Kan Untuk Gaji Pramugari Tadi Aku Udah Janji Mau Bahas Untuk Gaji Di Akhir Video Ini Terus Ada Juga Yang Nanya Kalau Berjilbab Bisa Gak Sih Sebenernya Bisa Kalau Misalnya Kalian Berjilbab Cuman Pas Terbang Gak Bisa Gitu Tapi Ada Mas Kapa Yang Mengizinkan Kalian Untuk Pake Pada Saat Terbang Nah Untuk Gaji Pramugari Aku Mau Kasih Tau Kayak Disini Aku Gak Sebutin Tapi Disini Sama Sama Sih Sebenernya Cuman Yaudah Gaji Pramugari Aku Gak Nyebutin Gaji Pramugari Gaji Aku Gaji Aku Itu Untuk Jadi Maskapai Aku Dia Gajian Tiga Kali Sebulan Untuk Pramugarinya Tiga Kali Sebulan Dalam Sebulan Jadi Ada Gaji Poko Ada Uang Makan Sama Ada Uang Terbang Nah Untuk Gaji Poko Kalau Aku Nih Kelihatan Gak sih Kelihatan lah Gede Jadi Segitu Gaji Poko Terus Terus Untuk Uang Makan Aku Juga Gak Tahu Update Update Terbarunya Sekarang Berapa Cuman Kalau Setau Aku Dulu Dari Pas aku Di Briefing Itu Segini Segini Dulu Tapi aku Gak tau Sekarang Kayaknya Sama aja Masih Sama Gitu Gitu Uang Makan Itu Per Diitungnya Perjam Jadi Nanti Kalian Hitung aja Sendiri Soalnya Aku Juga Gak Mungkin Nyebutin Ininya Jadi Kalian Hitung aja Sendiri Itu Sehari Berapa Jam Dikali Itu Dapat Sehari Berapa Gitu Untuk Uang Makannya Terus Untuk Apa Uang Terbang Ini yang Paling Aku Suka Karena Banyak Yang Paling Banyak Untuk Aku Kan Kalau Uang Terbang Itu Dihitungnya Perjam Kalau Aku Sendiri Ini Kalau Nggak Salah Ya Karena Ini Terakhir Terakhir Yang Aku Tahu Segini Tapi Aku Tahu Sekarang Kayaknya Masih Sama Oke Selesai Utang Aku Udah Aku Bayar Utang Aku Ke Kalian Udah Aku Bayar Jadi Gaji Pramugari Aku Nggak Mau Lagi Nanti Jadi Gaji Pramugari Berapa Jadi Gajinya Berapa Terus Pake Tanah Tanya Tanya Banyak Gitu Kan Aku Emang Si Kemarin Kayak Apaan Si Ngapain Gitu Disebutin Cuman Karena Tuntutan Kalian Yang Mungkin Kalian Pengen Tahu Sebelum Kalian Masuk Ke Dunia Ini Sebelum Kalian Masuk Ke Dunia Penerbangan Ke Dunia Pramugari Jadi Kalian Pengen Tahu Yaudah Aku Kasih Tahu Tapi Ini Bener Pure Gaji Aku Aku Nggak Tahu Yang Lain Yang Baru Mau Masuk Aku Nggak Tahu Aku Sudah Sudah 6 Tahun Gitu Kan Jadi Aku Nggak Tahu Kalau Yang Baru Masuk Seperti Apa Oke Oke Udah Aku Jawab Semua Pertanyaan Kalian Di Instagram Terus Di Komen Komen Di Youtube Terus Apa Namanya Oh Iya Ada Lagi Satu Pertanyaan Aku Agak Menarik Pertanyaannya Jadi Ada Yang Nanya Aku Lupa Aku Nggak Baca Lagi Soalnya Agak Banyak Komen Di Youtube Jadi Aku Nggak Buka Lagi Tapi Aku Ingat Satu Pertanyaan Dia Bila Gini Aku Lupa Nama Kamu Jadi Maaf Ya Kak Emang Bener Pramugari Itu Kalau Kerjanya Sif 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 Diatur Sama Pilot Terus Kalau Kita Mau Terbang Itu Katanya Harus Ngerayu Pilot Itu Sama Sekali Nggak Bener Oke Jadi Yang Atur Ngatur Schedule Itu Adalah Scheduler Yang Ngatur Ngatur Jadwal Kita Itu Sif 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 ك Sif 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 Ahora Ini Sif 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 Schedulernya ya gitu Jadi itu udah ada yang ngatur Jadi sebulan tuh kita udah ada yang ngatur gitu jadwalnya Jadi gak ada Yang bilang harus ngerayu pilotnya lah Yang harus ini enggak Itu sama sekali gak bener Oke Udah kejawab semua Mudah-mudahan kalian puas dengan jawaban aku di video kali ini Dan aku minta maaf kalau video aku masih banyak kurang-kurangnya Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi Dan aku rencananya Tahun depan 2017 Itu mau fokus di video-video aku Karena aku juga kaget banget Banyak yang Apa Banyak yang video aku tuh udah banyak Terus subscriber aku tuh udah naik gitu kan Jadi aku kayak GR gitu Terus Makasih banget udah subscribe aku Terus makasih banget udah mau liat video aku Mudah-mudahan info yang aku kasih tau Bisa bermanfaat buat kalian Dan kalau misalnya kalian masih penasaran Apapun itu kalian tandain aja Terus Ya makasih Udah itu aja Bye